. Masuk babak baru, ini kumpulan 3 fakta teranyar soal kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Kasus penembakan Brigadir Joshua atau Brigadir J memasuki babak baru, terkumpul sejumlah fakta teranyar soal insiden penembakan Brigadir J Sang Ajudan dari Kadif Propam non-aktif Irjen Verdi Sambo di rumah dinasnya, setelah ditembak oleh Barada E yang merupakan junior dari korban dalam kedinasan Polri, apa saja faktanya? Masuk babak baru, ini 3 fakta teranyar soal kasus penembakan Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo hasil autopsi ulang Brigadir J ungkap posisi otak bergeser ke perut beberapa temuan janggal diungkapkan dari hasil autopsi ulang atau ekshumasi terhadap jenazah Brigadir Joshua atau Brigadir J diketahui, proses autopsi ulang kini dilakukan oleh tim forensik dan dokter perwakilan keluarga. Kamarudin Simanjunta, kuasa hukum keluarga Brigadir J menyampaikan bahwa autopsi ulang atau ekshumasi dilakukan di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi, Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, dari hasil autopsi, ditemukan sejumlah kejanggalan. Salah satu temuan baru dari hasil autopsi ulang adalah tidak ditemukannya otak dari Brigadir J di dalam kepala. Selain itu, ditemukan juga retakan di kepala. Jadi apa yang mereka catat itu sudah hasil kerjasama dengan dokter-dokter forensik? Misalnya dibuka kepala gitu ya, pertama tidak ditemukan otaknya. Yang ditemukan adalah ada semacam retak enam di dalam kepala itu, ujar Kamarudin dalam wawancara di kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, tanggal 29 Juli tahun 2022. Tak hanya itu, ditemukan juga bekas tembakan pada bagian belakang kepala yang tembus hingga ke hidung. Ketika tim dokter keluarga bersama para dokter forensik memeriksa bagian belakang kepala Brigadir J, ditemukan bekas luka yang ditutup dengan cara dilem. Ketika tim forensik membuka lem itu, ditemukan terdapat lubang. Lubangnya di sonde itu ditusuk pakai seperti sumpit itu ada alatnya di sonde ke arah mata, mentok. Tapi begitu disonde ke arah hidung ternyata tembus ya. Itulah mengapa adanya jahitan yang sebelumnya di foto ketika berulang kali saya berikan kepada media itu bekas lubang peluru yang ditembak dari belakang kepala dengan posisi agak tegak lurus gitu. Pungkas Kamarudin. Berdasarkan temuan tersebut, Kamarudin menilai pernyataan kepolisian soal peristiwa tembak-menembak yang menewaskan Brigadir J dengan demikian terbantahkan. Sebab bila dikatakan tembak-menembak tentu keduanya saling berhadapan dan tidak mungkin ditemukan luka di bagian belakang kepala. Inilah salah satu bukti yang membantah penjelasan Karopen Mas Polri bahwa tewasnya Brigadir J, akibat tembak-menembak dari atas ke bawah, kalau tembak-menembak itu kan saling berhadapan. Jadi artinya tembakan itu tegak lurus dari belakang ke hidung. Makanya waktu itu hidungnya ada jahitan. Tegasnya. Kamarudin memastikan apa yang menjadi temuan dari hasil autoksi ulang itu telah dicatat dalam bentuk akta notaris untuk mengamankan kebenaran fakta. Ini dokter yang menyatakan. Jadi dokter forensik bersama-sama dengan dokter yang mewakili kita. Ya jadi mereka menceritakan ini ditembak dari belakang, katanya. Kuasa hukum Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak juga menyampaikan terkait imbas dari tembakan di belakang kepala yang menembus sampai ke hidung. Lalu, ia menyebutkan akibat tembakan tersebut, posisi otak menjadi bergeser ke perut. Menurut pernyataannya, saat dibedah bagian perut sampai kepala ditemukan bahwa otaknya sudah berpindah ke bagian perut. Tak hanya itu, ditemukan juga beberapa luka tembakan dari leher ke arah bibir. Lalu berdasarkan hasil autopsi, ada sejumlah luka lain yakni bekas tembakan peluru di dada hingga adanya luka terbuka di bagian bahu almarhum. Namun, luka di bahu yang membuat daging hampir terkelupas itu diduga bukan diakibatkan dari tembakan dan masih dalam pemeriksaan tim forensik, di bagian punggung almarhum Brigadir J juga ditemukan ada memar. Terkait temuan baru dari hasil autopsi tersebut, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Polda Metro Jaya, kasus penembakan Brigadir J kembali ditarik ke bares krim Polri Mabes Polri melalui bares krim akhirnya menarik kembali kasus yang tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo langkah yang diambil itu untuk mempercepat proses penanganan terhadap kasus yang menjadi pusat perhatian publik. Ya, ditarik dijadikan satu agar efektif dan efisien dalam manajemen sidiknya. Kata Deddy dikonfirmasi melalui pesan instan di Jakarta, Minggu, sebelumnya ada tiga laporan polisi terkait Brigadir J yang ditangani oleh Polri. Dua laporan yakni dugaan pelecehan dan penodongan senjata terhadap P. Istri Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo yang awal mulanya ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian ditarik ke Polda Metro Jaya. Penarikan kasus ini diinformasikan pada Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Laporan Polres Metro Jakarta Selatan Polri melalui Polres Metro Jakarta Selatan mendapat dua laporan yang dilaporkan P. Istri Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Dua laporan tersebut dugaan pelecehan dan penodongan senjata terhadap P. Laporan ditarik Polda Metro Jaya. Dua laporan dari P tersebut, lalu ditarik ke Polda Metro Jaya yang diinformasikan pada Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Kemudian laporan polisi yang dilayangkan oleh keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya tentang dugaan pembunuhan berencana pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Kini, kedua laporan yang ada di Polda Metro Jaya ditarik ke Bares Krim Polri mulai Jumat, tanggal 29 Juli tahun 2022. Terkait dua laporan yang ditarik dari Polda Metro Jaya ke Bares Krim Polri, Deddy mengatakan penyidikan tetap melibatkan penyidik dari Polda Metro Jaya, PMJ, dan Polres Metro Jakarta Selatan masuk dalam tim penyidik tim khusus bentukan Kapolri Jendral Polistio Sigit Prabowo. Namun penyidik PMJ, Jaksel tetap masuk dalam tim sidik tim sus, ujarnya. Barada E kembali ditarik ke Brimob untuk bertugas Kadif Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo menuturkan Barada E kini masih menjalankan tugas seperti biasa di Markas Komando Brigadir Mobil, Mako Brimob, diketahui saat ini Barada E sebagai berstatus saksi dalam baku tembak sesama polisi di rumah singga Irjen Verdi Sambo. Ditarik ke Mako Brimob, karena statusnya masih jadi saksi, ungkap Irjen Deddy seusai dikonfirmasi pada minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022. Sebelumnya, keberadaan Barada E sebelumnya kerap dipertanyakan kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak, dia mengatakan pihak keluarga ingin mengetahui keberadaan Barada E yang diduga menjadi pembunuh Brigadir J. Siapa itu Barada E dan di mana dia itu tidak pernah diungkap sehingga kasus ini janggal? Kata dia, beberapa waktu lalu, ada pun kabar keberadaan Barada E kali pertama diketahui dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Hasto Atmojo Suroyo. Menurut Hasto, pihaknya ingin memanggil Barada E dan istri Irjen Verdi Sambo untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Pengacaranya Bu Putri, istri Sambo, melayangkan surat belum bisa memberikan keterangan. Nah, Barada E tidak datang, tapi yang hadir malah dari Mako, Brimob, jelas Hasto. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput, dari yang namanya salah, lupa, dan dosa. Terima kasih telah menonton!